Anak suka main game, ada manfaatnya gak sih? Yuk kita bahas studinya, tau gak sih? Pelinti di Meksiko tertantang untuk mengatasi besarnya masalah obesitas pada anak usia sekolah. Dari Survei Nasional Meksiko dikabarkan satu dari tiga anak mengalami masalah obesitas. Obesitas di usia muda akan menyebabkan berbagai gangguan klinis dan akan berdampak pada kesehatan emosional dan fisik. Obesitas pada anak terjadi karena berlaku makan yang kurang tepat. Untuk mengubahnya, penerapan pendidikan gizi dan promosi kesehatan sangat diperlukan. Upaya yang dilakukan oleh Alejandro dan kawan-kawan yaitu menguji media edukasi berupa video game. Selitian ini dilakukan desain dan diuji coba video game Food Trade Master. Sebanyak 60 anak usia 8-10 tahun dilibatkan dalam studi ini selama 45 hari dengan metode desain user-centered. Game ini dikembangkan sangat menarik loh teman-teman. Karena di dalamnya itu didapat skenario agen rahasia melawan koki jahat yang memberikan makanan tidak sehat pada anak-anak. Game ini sangat interaktif karena pemain perlu melakukan gerakan fisik dasar seperti melompat, jongkok, gerakan ke samping, dan gerakan lengan. Kita lihat video game ini. Video game ini fokus mengajarkan pada anak mengenai perbedaan makanan sehat dan tidak sehat, serta jumlah yang dianjurkan melalui klasifikasi bahan makanan berdasarkan warna lampu lalu lintas dari kandungan gizi makanan yang dikembangkan oleh Food Standards Agency dan panduan lebar makan di Inggris. Seperti bila makanan tersebut mengandung lemak, lemak jenuk, gula, dan garam yang rendah akan diberi warna hijau, bila sedang akan diberi warna kuning, dan bila tinggi akan diberi warna merah. Hasil dari uji coba game ini menunjukkan terjadi peningkatan pengetahuan makanan dan frekuensi makan sehat pada anak. Selain itu, juga terjadi penurunan makanan tidak sehat pada anak, serta terjadi perubahan perilaku makan sehat pada anak. Di 60 anak usia sekolah di Meksiko yang bermain video game Food Trade Master, didapatkan hasil bahwa terjadi peningkatan pengetahuan makanan, peningkatan frekuensi makan sehat, dan juga penurunan konsumsi makanan tidak sehat pada anak. Beberapa orang tua pun setuju bahwa video game Food Trade Master ini mempengaruhi sikap anak-anak mereka terhadap beberapa perilaku makan sehat. Nah, jadi gimana menurut teman-teman tentang pelatihan ini? Menarik bukan? Menurut teman-teman